Intro Pada hari kedua perayaan Idul Adha 1440 Hijriya ini, Kepolisian daerah Kepulauan Riau beserta jajaran secara serentak melaksanakan penyembelihan puluhan sapi dan kambing kurban. Pelaksanaan kurban yang dipimpin langsung oleh Kapolda Kepri Irjen Polisi Andap Budi Revianto dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan ibadah kurban ini selain untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah, juga adalah demi meraih kehidupan yang lebih baik. Apalagi sebagai aparat keamanan dan penegak hukum di tengah masyarakat, implementasi tugas-tugas keseharian polisi adalah merupakan ladang untuk memperbanyak amal dan kebajikan. Hal ini juga sejalan dengan tema Idul Adha dari Mabes Polri, yaitu dengan nilai ibadah kurban, kita tanamkan semangat dan ketulusan dalam pengabdian kepada bangsa dan negara. Dengan nilai ibadah kurban, kita tanamkan semangat dan ketulusan dalam pengabdian terhadap bangsa dan negara. Jadi dengan nilai ibadah, kita tanamkan semangat dan ketulusan untuk mengabdian. Ukuran ketakwaan itu kita bisa tunjukkan melalui kepedulian terhadap sesama. Kemudian yang paling utama adalah patuh taat melaksanakan segala perintahnya. Menurut Dirlantas, Polda Capri yang menjadi ketua pelaksanaan ibadah kurban di Mabolda, Kombes Polroi Ardiya Chandra, untuk tahun ini, Polda Capri beserta satuan kerja dan tujuh polres jajarannya, melakukan penyebelihan hewan kurban sebanyak 61 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Di Mabolda sendiri, pada hari tasrik kedua ini dilakukan penyebelihan 4 ekor sapi. Sebelumnya, Polda Capri juga telah mendistribusikan sebanyak 6 ekor sapi dan 5 ekor kambing ke beberapa masjid, musola dan yayasan di sekitar Mabolda Capri. Sejumlah sapi dan kambing ini merupakan kurban dari para pejabat utama dan staff di Polda Capri. Kurban tahun ini untuk Polda Keperjaan Jajaran, 61 ekor sapi, 25 ekor kambing. Yang didistribusikan kepada masyarakat sekitar, masjid dan musola. Kemudian, untuk yang hari ini dikurbankan hari Senin, itu 4 ekor sapi didistribusikan kepada masyarakat, PNS, PHL, petugas musjid, petugas kebun, dan wartawan. Jumlahnya 378 kantong. Dari Batam, Kepulauan Riau, Andri Sofian, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa di video selanjutnya.